Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita Dipertemukan untuk Mengisi materi Di MPLS ya, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Langsung saja Ibu akan memberikan materi Tentang kewirausahaan Kewirausahaan dalam Konteks umum ya Konteks umum Karena ini materinya bisa untuk SMA dan juga Untuk SMK Sebelum kita masuk ke materi Ibu ingin Apa ya Ingin sharing dulu Kalian mungkin tahu siapa Abu Rizal Bakri ya Abu Rizal Bakri Kemudian kalian tahu juga Siapa itu Hairul Tanjung ya Kemudian Pemilik PT Gudang Garam Nah mereka adalah Contoh-contoh Entrepreneur atau seorang Wirausahawan yang sangat sukses Nah Abu Rizal Bakri Hairul Tanjung Itu merupakan seorang Wirausahawan Atau seorang Entrepreneur Yang memiliki Kapasitas yang sudah Sangat Baik Dalam dunia Kewirausahaan Nah Mereka juga Ketika Mencapai Tingkat kesuksesan Tidak langsung Mencapai Punca kesuksesannya Mereka juga dari bawah dulu Mereka Step by step dulu ya Dari Mulai usaha kecil dulu Nah sekarang Kita akan mempelajari Apa sih Dan bagaimana itu Wirausahawan Mungkin kalian pernah Mendengar Wirausaha Ada Wira Swasta Nah yang membedakan Antara Wirausaha Dan Wira Swasta Itu Adalah Dari Modal utamanya Modal utama Dalam Melaksanakan Usahanya Jadi ketika Seseorang Menjadi seorang Wirausahawan Itu ada Modalnya Modal apa saja Modal tidak selalu Berupa uang ya Bisa berupa Kemampuan Bisa berupa Kreatifitas Gitu ya Nah Apalagi dalam bentuk Materi Atau uang Itu sudah jelas Modal Tadi kita sudah Mengetahui apa itu Wirausaha Pengusaha Wira swasta Sekarang kita akan Mempelajari Ciri-ciri Dan karakteristik Seorang Wirausaha Atau entrepreneur Yang pertama Percaya diri Kalian Kalian kalau misalnya Menjadi seorang Wirausawan Atau jadi seorang Pengusaha Itu harus punya Jiwa Percaya diri ya Jangan malu-malu Kucing Jangan Mau jualan Takut diketawain Atau kayak gimana lah Gitu tak Jadi Harus Confidence ya Harus percaya diri Terus Intinya sih Rasa malunya Bukan rasa malu Bukan tidak tahu malu ya Tapi Jadi Kalian itu Lebih percaya diri Bahwa apa yang Kalian lakukan itu Baik Kemudian bisa membuat Kalian lebih maju Itu ya Yang pertama Yang kedua Kalian harus memiliki Keteguhan hati yang kuat Keteguhan hati yang kuat Nah Jadi Ketika kalian misalnya Ini sambil sekolah nih Kita mau Jualan apa gitu Makanan atau apa Nah Kalian tuh Kalau dalam bahasa Sunda Nama harus pancek gitu ya Harus pancek Ah Yakin Jualan ini bakal Pipayuen gitu Nah itu kalau bahasa Sunda ya Maaf ya Kalau dicampur-campur Jadi Itu adalah Keteguhan hati Karakteristik Yang harus dimiliki oleh Seorang Wira usahawan Kemudian Yang ketiga Kalian harus Tekun Tekun Yang namanya Seorang Wira usahawan Itu gak ada Kata Misalnya Hari ini Oke Jualan Besok ah Hoream gitu Kemudian besoknya lagi Bahwa sedikit aja lah Berat gitu Atau Gimana ya Nah Kalau wira usahawan itu Harus tekun Jadi Terus-terusan Continue Gitu Kalau Istilahnya Istiqomah Ketika Saya mau jualan segini Harus Laku segini Itu berarti Konsep tekunnya Kemudian Mempunyai Akal panjang Jadi Harus banyak akal Harus banyak ide Harus banyak Trik Jadi kalau misalnya Kalian Mau jualan Dimana ya Kira-kira Yang Misalnya Konsumennya Lebih banyak Kemudian Produk kita Lebih digemari Gitu ya Kayak Kalau sekarang itu kan Jualan online Lebih mudah ya Kalian misalnya Pasang SW Apa ya Yang Kira-kira Yang banyak Lihat status kalian Itu umur berapaan Oh mungkin sebaya Kalau misalnya sebaya Berarti Kebutuhannya kira-kira Apa ya Kalian tuh harus punya Akal panjangnya tuh Sampai kesana Jadi Oh Berarti teman-teman itu Sekarang tuh lagi Seneng Misalnya Lagi seneng ke Aksesoris Nah kalian Pasang SW Aksesoris Meminimalisi resiko Kalian bisa mulai dengan Menjadi reseller dulu Kemudian Ngambil barang dari orang lain dulu Kan kita cuman Panjang foto-foto aja Nanti orang lain Banyak yang tertarik Kalian ngambil Istilahnya mah Ngambil keuntungan sedikit Kan lumayan Nah itu adalah Step by step Seorang wira usahawan Punya akal panjang Seperti itu contohnya Selanjutnya Berani Mengambil resiko Nah ketika kita Mau usaha Kita tuh harus Bisa Atau berani Untuk mengambil resiko Nah Mengambil resiko Juga jangan asal-asalan ya Ketika kalian Mengambil resiko Tanpa perhitungan Nanti dalam Istilah Sundanya Mabisi Kajeblok Gitu nya Dalam bahasa Indonesia Apa ya Nanti kalian rugi Gitu Nanti kalian rugi Makanya ketika Kalian akan mengambil Resiko besar Dengan keuntungan Yang besar Kalian harus Penuh Perhitungan Karena ketika Kalian mengambil Resiko besar Maka keuntungan Untuk kalian juga besar Selanjutnya adalah Optimis Ketika menjadi Seorang pengusaha Kalian harus Optimis terhadap Sesuatu Ketika kalian Menciptakan satu produk Oh ini Yakin laku di pasaran Atau seperti apa Itu kalian punya jiwa Optimisnya jangan Belum apa-apa Ah kumahnya Kalau bahasa Sundanya ya Jadi ah kumahnya Sintepayu Gitu atau kumaha Nah Ketika kalian Udah punya sikap Seperti itu Berarti jiwa optimis Kalian juga Sudah tidak ada Flexible Seorang pengusaha itu Harus flexible Nah ketika Kalian punya jiwa Flexible Artinya gini Ketika Oh ini produk Saya gak laku Gak laku Ah coba Produk yang lain Mungkin laku Terus Ah coba Tawarin ke yang lain Jadi harus Harus lebih Apa ya Lebih Bisa kemana-mana Jangan Ah ini gak laku Wah udah Udahan Udahan Kenapa Karena kalau misalnya Kalian asal-asalan Tidak punya tanggung jawab Ya mau gimana Nanti usahanya Apalagi kalau Usaha kalian sudah besar Sudah punya banyak karyawan Nah mau gimana Tanggung jawab Karyawannya Gitu Oke Yang tadi dijelaskan oleh ibu Adalah karakteristik Seorang Wirausahawan Nah sekarang ibu akan Menjelaskan ciri-cirinya Nah sebenarnya Dari karakteristik Dan ciri-ciri itu juga Tidak jauh berbeda ya Jadi kalau misalnya Karakteristik tadi Yang udah ibu paparkan Ada beberapa poin ya Nanti mungkin kalian Tadi sudah dicatat Atau sudah Disimak Nah sekarang ciri-cirinya Yang pertama Ciri-cirinya adalah Masih sama dengan Karakteristik tadi Berani mengambil resiko Dengan perhitungan Nah berarti ketika kalian Mengambil Suatu usaha Dengan resiko yang sangat Besar Itu Biasanya akan Mendapatkan Keuntungan yang besar juga Dalam Satu konsep Adalah High risk High return Artinya Ketika kalian mengambil Resiko yang tinggi Maka keuntungan Untuk kalian juga Sangat besar Itu ya Tapi Sekali lagi Harus dengan Perhitungan Jangan asal-asalan Yang kedua Kalian harus Jujur Dan dapat dipercaya ya Ketika Jadi seorang Wira usahawan Tapi kaliannya Tidak amanah Tidak jujur Itu adalah Modal Utama ya Jadi jujur itu adalah Modal utama Ketika kalian Misalnya Kalian punya Bisnis online shop Atau Kalian jadi Punya reseller Nah Terus kalian Tidak amanah Itu yang akan Menghancurkan Usaha kalian sendiri Gitu Selanjutnya adalah Kalian harus Lebih kreatif Ketika Kalian punya usaha Kreatif dan inovatif Itu sangat penting Contohnya Kayak gini ya Sekarang lagi Zaman Pandemi Masker itu ya Masker Masker itu kan Salah satu barang Yang sangat dibutuhkan Oleh Masyarakat banyak Cuman Bedanya Gini Kalian misalnya Punya produksi Masker biasa Sama Dengan yang lain Dengan harga sama Misalnya 5.000 rupiah Kemudian Kalian bisa Mengubah Masker itu Menjadi harganya Yang 15.000 rupiah Seperti apa Yaitu dengan cara Kreatif dan Inovatif Dari packaging Masker Kalian bedakan Jadi kalau misalnya Yang 5.000 rupiah itu Pakai plastik Biasa Mungkin kalian Pakai plastik yang Ada mereknya Kemudian Pakai latar Lebih bagus Terus kalian Tambahin brand Itu kan Terlihat lebih Eksklusif Dan harganya Mungkin kalian bisa Di up Jadi Itu akan Menghasilkan Lebih Dibanding dengan Masker yang harga biasa Nah itu adalah Salah satu contoh Ketika kalian Menjadi seorang Wirausahawan Yang Kreatif Dan inovatif Kemudian Selanjutnya adalah Kalian harus Memiliki Bekerja sama Tim yang baik Nah Jadi kalian harus Bisa Bekerja sama Dalam tim Ketika kalian Punya Satu usaha Kalian tidak bisa Bekerja sama Dalam tim Itu akan Satu Akan menjadi Sesuatu yang Sangat merugikan Untuk kalian Kenapa? Karena kita sebagai Makhluk sosial Butuh bantuan Orang lain Otomatis Dalam Berwirausaha Kita harus Punya Punya Sikap Dalam Tim Kalau kalian Merupakan Leader Bagaimana Cara kalian Memperlakukan Bawahan Kalian Nah seperti itu Ciri-ciri selanjutnya Adalah Kemampuan Managerial Nah Jadi ketika Kalian punya Usaha Kalian harus Pinter Pinter-pinter Manajemen Keuangan Misalnya Keuangan Pribadi Dengan Keuangan Usaha Itu harus Dipisahin Biar kelihatan Oh yang ini Untungnya Kemudian Yang ini Modal Jangan Dicampur Adukan Kalau misalnya Kalian Sudah mulai Mencampur Adukan Memakai Untuk Sehari-hari Dengan Modal Dan keuntungan Tidak tahu Yang mana Nah Biasanya Usahanya Akan Sedikit Kebingungan Dalam Hal Keuangan Sedangkan Keuangan Itu adalah Hal yang penting Dalam Berwirausaha Jadi Ketika Kalian Punya Usaha Meskipun Misalnya Baru belajar Kecil-kecilan Oh kalian Cuman jualan Masker nih Modal 5.000 Jadi 10.000 Misalnya Berarti Untung kalian 5.000 Kalian Pisahin dulu Ini Modalnya Kalian Belanja Misalnya 5.000 Satunya Dari Sananya 5.000 Kalian Belanja 10 Masker Berarti Modal Kalian Itu 50.000 Kemudian Kalian Jual Habis Semua Berarti Modal 50.000 Keuntungan Kalian 50.000 Nah Si 50.000 Ini Kalian Simpan Yang Modalnya Untuk Dibelanjakan Kembali Nah Sedangkan Yang Untung Baru Bisa Kalian Nikmatin Kalian Pisahkan Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Kalian Biasa Mencampur Adukan Nah Itu Akan Kesulitan Kedepannya Selanjutnya Ciri-ciri Wirausahaan Adalah Memiliki Wawasan Jauh Kedepan Jadi Ketika Kalian Ingin Punya Usaha Kalian Harus Mikir Jauh Kedepan Misalnya Kalian Buka Eh Kalian Mungkin Zaman Kalian Belum Ada Yang Eh Nggak Kejamanan Yang Namanya Wartel Telepon Warung Telepon Dulu Ada Warung Telepon Itu Usaha Wartel Itu Dulu Sangat Menjanjikan Jadi Kalian Itu Datang Ke Wartel Warung Telepon Kalian Bayar Untuk Menelpon Dalam Per menit Misalnya 200 Dalam Sekian Menit Jadi Sekian Ribu Itu Adalah Usaha Menjanjikan Tapi Coba Lihat Zaman Sekarang Ada Wartel Ada Telepon Umum Enggak Jadi Kalian Ketika Punya Usaha Harus Memikirkan Jauh Kedepan Kira-kira Ini Kedepannya Akan Tetap Langgeng Gak Usaha Ini Ketika Kalian Memilih Usaha Itu Mungkin Bisnis Berhubungan Dengan Handphone Android Itu Mungkin Sekarang Digemari Tapi Apakah Android Itu Akan Beberapa Tahun Kedepan Akan Tetap Digemari Atau Mungkin Ada Teknologi Yang Lebih Canggih Nah Itu Kalian Harus Memikirkan Jauh Kedepan Untuk Usaha Yang Kalian Pilih Oke Demikian Materi Tewira Usaha Dengan Materi PLS Ini Semoga Apa Yang Ibu Sampaikan Dapat Kalian Simak Dengan Dik Kemudian Kalian Dapat Memahami Apa Yang Menjadi Tujuan Kita Dalam Materi Terima Kasih Wassalamualaikum 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 Wb Wassalamualaikum